Intro Sahabat Kompas.com Pasukan Ukraina disebut berhasil mengamankan kendali penuh atas kota Kharkiv setelah melakukan pertempuran di jalanan melawan pasukan Rusia pada minggu 27 Februari 2022. Kepala Pemerintahan Regional Kharkiv Oleksino Gubov mengatakan tentara Ukraina berhasil mengusir pasukan Rusia selama operasi pembersihan. Sebelumnya pada minggu pagi kendaraan ringan pasukan Rusia telah memasuki kota dengan pertempuran pecah di jalan-jalan. Seorang koresponden AFP pun sempat mendengar tembakan dan ledakan senapan mesin di kota terbesar kedua di Ukraina tersebut. Sinegubov mengatakan bahwa pasukan Rusia benar-benar mengalami demoralisasi. Ia menyebut pasukan Rusia meninggalkan kendaraan mereka di tengah jalan dan kelompok yang terdiri dari lima orang menyerah kepada tentara Ukraina. Sinegubov mengatakan bahwa ada puluhan pasukan Rusia yang telah menyerah di Kharkiv. Ia menjelaskan pejuang Rusia yang ditangkap berbicara tentang kelelahan total dan demoralisasi serta mereka tidak memiliki hubungan dengan komando pusat. Selain itu mereka juga tidak mengerti dan tidak tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya. Sinegubov menyebut sejak awal serangan ke Ukraina pasukan Rusia itu belum menerima makanan dan air. Sinegubov menyebut sejak awal serangan ke Ukraina